Buya saya mau tanya tentang para habaib yang akhidah siah itu kan Buya waktu dulu kan saya pernah dibawa ke perkumpulan akhidah siah yang kebanyakan kan dari para habaib yang hadirnya sementara akhidah siah itu kan yang sudah dijelaskan sama Buya itu kan sesat dan memang isinya banyak bertentangan banget mereka kan lebih mengagungkan Imam Ali, Imam Hussein daripada Rasulullah itu sendiri terus bagaimana kedepannya jika ada seorang anak yang mempunyai akhidah siah apakah boleh anak itu dijauhkan dari ayahnya mohon penjelasannya Buya yang pertama adalah tentang habaib yang masuk siah habaib adalah cucu nabi kita berurusan dengan nasabnya kalau urusan akhidah urusan kewajiban kita untuk mengingatkan kalau seorang habib siah sesat, siah yang mensampe, siah yang ithna asyari yang sesat mengkafirkan Abu Bakar mengkafirkan Umar itu adalah sesat dia secara agih dah sesat tapi dia tetap cucunya nabi sama disaat ada seorang habib melakukan kemaksiatan tetap dia cucu nabi tapi jangan gara-gara kemaksiatannya lalu kita benci, bukan justru kalau dia sesat, ayo kita kembalikan kita tolong bukan langsung kita benci kita musuhi, kadang-kadang kita syukurin wah habaib bapaan tuh, wah homer, mabuk, gak boleh kita benci itu artinya kalau memang dia adalah, kalau kita yakin itu keturunan nabi dia sesat, kita harus terbih ternyuh daripada yang lainnya kalau ada orang sesat, kita ternyuh ini habib sesat, ternyuh kita gimana kembali? dengan bermacam-macam cara berakam cara, untuk kita kembalikan karena siapa dia? cucunya nabi kalau kita membiarkan apa lagi? kita menjurumuskan nabi murka dengan kita kamu minta hidayah, mencari hidayah lewatku kenapa cucuku kau jurumuskan? marah jangan ditolong minum-minuman keras jangan ditolong dalam maksiat cucu nabi itu mana bekti kita kepada nabi? bekti kita kepada nabi adalah membawa cucu nabi jika dia adalah orang yang kurang dalam urusan dunianya ayo kita bantu bersama-sama jika kurang akhlaknya, kita ajari akhlak yang mulia jika kurang ilmu, kita beri ilmu nasabnya yang gak bisa berubah, tetap nasab nabi ada beri makhluk akhlak dengan manusia nah itu tugas kita seperti kita melihat anak kita bertanya langsung ke anak kita tanya kepada guru mulia Habib Abdullah bin Muhammad Baharun gimana kalau kita menemukan habib yang bandel, nakal dan sebagainya lihat dia seperti kamu melihat anakmu kalau anakmu bandel, nakal, kamu apain? kau bunuh? kau jauhkan? tidak! tetap dengan sayang kita kembalikan jangan ada unsur benci di hati kita dia syiah, tetap kita sayang kita kembalikan diskusi, dialog-dialog debat-debat di baratnya tapi tujuannya adalah agar dia kembali ke jalan kalau memang ada seorang anak bapaknya punya akidah sesat seperti syiah yang mengkafirkan Abu Bakar dan seterusnya ya wajib dijauhkan dong karena urusan akidah keimanan baru nanti anaknya dididik sampai alim nanti menundukkan bapaknya dia jadi seperti itu urusan akidah harus waspada hati-hati jadi ini pertanyaannya kelihatannya di urusan nasab Nabi nasab tidak akan berubah biarpun dia melakukan kejahatan, kejahatan, kejahatan segala kemaksiatan tetap nasab tidak akan berubah maka tugas kita bagaimana mengeluarkan mereka itu dari kehinaan yang selama ini dilakukan kalau anda cinta Nabi, anda akan ternyuh menangis anda yang jadi masalah sekarang ada unsur kebenciannya kalau sudah ada habaib salah, nyibir habaib apaan, gombal wah hati-hati itu di hatimu ada benci, mestinya nangis ada habaib melakukan maksiatan apalagi ada habaib di fitnah Allah, habaib di fitnah fitnah habaib seandainya ada habaib yang melakukan kesalahan benar pun kita tidak boleh bertepuk tangan kok seandainya ada habaib melakukan salah kita harus rindu untuk membalikan apalagi fitnah, dosanya gede banget kita membiarkan habaib salah sesat saja Nabi murkah kepada kita bagaimana kita menfitnah habaib seperti yang kita dengar ada tokoh-tokoh habaib di fitnah habib rizik segala macam wah na'udhu bila kasihan bukan habib rizik, habib rizik semakin mulia di hadapan Allah ini orang-orang yang memfitnah dan ikut ke bawah fitnah ini kasihan dia setiap hari kita harus doakan sebuah Allah kasih hidayah kepada mereka fitnah cucu Nabi ini berbahaya sekali permasalahan apa yang ada di hatimu itu loh dengan para habaib hati-hati semoga Allah menjaga hati kita semuanya dan ujian jika anda duduk dengan habaib kok dia ganggu anda sepait apapun tidak boleh menjadi benci akan tetapi hadapi dengan cinta terlebih dahulu biarpun kita misalnya harus menghukum santri misalnya ada santri dari keturun habaib yang bandel harus dihukum tapi sama dengan yang lainnya tapi ingat bukan dengan bukan begitu sama dengan cinta ada santri dihukum biasa di sini masya Allah tawaduk-tawaduk dihukum senang mereka ada masalah karena apa? cara menghukumnya pun hati-hati bukan gara-gara ini ini biasa tidak benar begitu hati-hati jaga hati terima kasih Terima kasih.